Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo meninjau pelaksanaan akselerasi vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk para pekerja KSPSI di Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini serentak dilakukan di 5.000 lebih titik pada 34 provinsi di Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo mengatakan, pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster memastikan seluruh pekerja dalam keadaan sehat dan optimal. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kalingan buruh dan pekerja. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo menakitkan, vaksinasi dosis ketiga dapat dilakukan 1,5 juta dosis vaksin per hari. Pelaksanaan vaksinasi booster ini dilakukan di salah satu pabrik kertas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari rekan-rekan buruh tetap tersebut. Wujudnya adalah bagaimana seluruh rekan-rekan buruh samanya, kemudian bisa mendapatkan vaksin yang berikutnya, vaksin booster. Sehingga kita semua siap untuk bagi perkembangan hari yang mendorong kita. Sementara itu, KSPSI akan mendorong dan mendihar vaksinasi bagi buruh seluruh Indonesia. Kita mendukung langkah Kapolri, yang sudah sangat luar biasa mengideasi hal ini. Awalnya vaksinasi PSC melibatkan 65 ribu buruh, dan sekarang 25 ribu buruh. Yang akan terus ditingkatkan lagi ke depan. KSPSI berharap dengan percepatan vaksinasi mampu meminimalisir penularan COVID-19 di sektor industri.